Ya mungkin ini Perlu terbaru kami sih Wonder series Oke bisa next Selanjutnya ini ada Glamour Rose series Bisa lihat ya Ditutup pancinya itu ada Rose nya gitu, jadi kenapa namanya Rose, karena ditutup pancinya ada Rose nya gitu, ada mawarnya Nah ini Coatingnya adalah 7 layer Granite coating, ini dari Jerman ya Greblon C3 Jerman Jadi kualitasnya udah paling tinggi Untuk C3 Jerman gitu ya Greblon, satu set Glamour Rose ini terdiri dari 4 gitu, nah Ada wok 28 Ada kasserol 24 Ada frypan 24 dan saucepan 16 gitu Untuk warnanya Sendiri, ini ada 5 warna nih Untuk Rose ini gitu Bisa dilihat ada available color Di bawah itu ada summer pink Glow pink, violet Milky white Dan green velvet gitu ya Nah ini salah satu Produk stain yang lumayan bestseller ya Terutama di warna pinknya gitu Kenapa? Karena Memang dari kualitasnya Gak usah diragukan lagi gitu ya Karena itu tebel banget Dan warnanya juga cantik gitu Jadi kalau misalkan punya Di dapur tuh punya stain tuh Kayaknya cantik banget gitu ya Apalagi kalau Bisa di matchingin gitu ya Sama warna dapurnya Misalkan dapurnya warna pink gitu Kayaknya Ibu-ibu pasti seneng tuh gitu Jadi lebih semangat masak gitu ya Buat suami-suaminya juga jadi seneng gitu ya Jadi ya Rose Heris ini Salah satu yang bestseller juga Ini bisa dikompor induksi ya Jadi bisa dikompor gas Bisa dikompor induksi juga Dan bisa dimasukkan ke dalam Diswasher gitu Jadi aman untuk dimasukkan ke dalam Diswasher Seperti itu Nah ini sertifikasinya pun sama Bebas timbal Sudah FDA Itu pasti terjamin Gitu Oke bisa langsung next Selanjutnya Oke selanjutnya kita punya Glow pen series Nah glow pen ini Satu set itu ada tiga ya Ada fry pen 22 cm Ada wok 26 cm Dan ada sauce pen 16 cm gitu Nah untuk warnanya nih Kita punya tiga warna Ada pink Ada blue Dan ada violet Gitu Nah untuk lapisannya sendiri Ini lapisan di C2 Gitu ya Jadi kalau misalkan Mau tanya bagusan mana sih Sama rose Bagusan rose gitu Karena rose itu adalah Grey Blonde Jerman C3 Jerman C3 Kalau ini C2 Jadi ini sedikit di bawahnya Rose series gitu Makanya mungkin untuk harganya Agak lebih Agak lebih di bawah Untuk rose series gitu Namun kualitasnya gimana Kualitasnya tetap sama Ini pabriknya sama Grey Blonde Jerman juga Sertifikasinya semua sama Jadi gak mungkin ada bahan Berbahayanya gitu Nah tapi untuk glow pen series ini Itu hanya bisa digunakan Untuk kompor gas gitu Jadi tidak bisa Untuk kompor induksi Gitu Oke next Oke selanjutnya ini ada Platinum Pressure Walk Nah Platinum Pressure Walk ini Atau disebut juga Walk Presto gitu Kenapa? Jadi ini ada fungsi Prestonya gitu Jadi ini kalau misalkan Tutupnya diteken Gagangnya itu Itu bisa ada fungsi Presto gitu Nah ini Ada dua warna Itu ada green dan beige Gitu ya Nah ini Untuk diameter walknya sendiri Itu 32 cm Dan bahannya Sudah tetap Grey Blonde Jerman juga Udah pasti Dan dia udah anti karat Dan anti baret Anti karat untuk Ininya ya Steamernya gitu Untuk Prestonya Nah Untuk keunggulan dari Platinum Pressure Walk ini Itu Jika fungsi Prestonya Digunakan untuk masak Itu bisa Cepat empuk 30% Dan ini juga irit gas ya Karena Matang Karena panasnya Penyebarannya merata gitu Jadi Gak perlu Lama-lama dipanasin Itu Panasnya Udah cepet panas Jadi irit gas Nah itu juga Salah satu keunggulan Dari Platinum Pressure Walk ini Gitu Baratnya berarti sudah panas Dan sudah siap digunakan Gitu Oke Selanjutnya Oke selanjutnya kita punya Smart Holder Sterilizer gitu ya Nah ini juga salah satu Produk Stenco Query yang Sangat oke ya Secara kualitas gitu ya Kenapa? Karena Apalagi di waktu-waktu pandemi gitu ya Butuh banget nih UV sterilizer Kenapa? Karena kita Suka parno ya Dari luar Atau maksudnya Alat makan tuh kurang bersih Atau gimana Nah sebenarnya ini salah satu Solusi juga ya Jadi Smart Holder Sterilizer ini Adalah Sterilisasi Alat sterilisasi Dan dryer gitu Jadi Bisa pengering Bisa sterilisasi gitu Jadi ini ada tiga mode Nanti ini dicolokin Listriknya cuma 60 watt Ini punya tiga mode Yaitu Auto Drying Dan UV gitu Nah Untuk drying ini Disarankan Benar-benar kering itu Selama 45 menit gitu ya Nah Untuk Satu set Ini akan dapat Talenan free Tiga talenan gitu Nah talenannya ini Bisa dilihat juga Gambar ada Tiga talenan ini Terbuat dari Wheat Wheat itu gandum gitu Jadi ini adalah Talanan gandum gitu ya Jadi ini aman buat Bayi juga Gak akan gampang Gores Bahannya Bahan-bahan yang Lebih aman gitu Makanya namanya Wheat Chopping Board Gitu Nah ini udah Sertifikasi FDA Dari USA Dan LFGB juga Dari Eropa Selain itu Juga sudah Menggunakan Pendoman ROHS Yaitu pendoman Pembatasan Bahan berbahaya Jadi ini udah pasti aman ya Dengan listrik Wattnya juga rendah Bisa sterilisasi UV juga Ini cocok banget Kalau misalkan Kakak atau ibu-ibu Yang punya bayi gitu Untuk sterilisasi Alat-alat makan Untuk bayi gitu ya Oke Selanjutnya Oke bisa next kan Oke kita punya produk Selanjutnya ini adalah Baking pan Nah baking pan ini Diameternya 24 cm Nah ini ada dua Bentuk gitu ya Ini kita sebutnya Bentuk kristal Sama bentuk daisy Gitu Nah Ini kualitasnya Bagus banget Ini menggunakan Greblon B2 Jerman Jadi Greblon B2 Ini adalah Greblon Coating Yang khusus untuk Baking Jadi khusus untuk Baking Dan dia Anti lengket Nah ini juga Lapisan Yang lumayan mewah Di antara semua Baking pan Karena mungkin Baking pan Baking pan lain Gak akan pakai Greblon Gitu Nah di Baking pan Stengkel Quair ini Kita pakai Greblon B2 Coating yang paling Bagus dan itu Juga timbal free Dan free Alat-alat Bahan-bahan Kimia berbahaya Lainnya Jadi ini juga Udah FDA Approved Gitu ya Oke Selanjutnya Oke Selanjutnya kita punya Royal 5 in 1 Cutting board Nah Ini apa sih bedanya Sama smart holder tadi Nah kalau smart holder Yang tadi kita Udah Pelajarin itu kan Bisa dicolok ya Dia punya Wart Dia punya Sterilisasi Nah kalau ini Betul-betul Cuman Chopping board Aja gitu Jadi satu set Ini akan Dapat Empat Empat Talenang Nah empat Talenang ini Terdiri apa aja sih Empat talenang ini Terdiri dari Satu Buat talenang ikan Dua Untuk talenang daging Tiga Khusus untuk sayur Dan empat Khusus untuk buah Nah ini juga Dapat Apa namanya Tempatnya ya Holdernya gitu Selain itu Juga di holdernya Ini ada lubang Airflow namanya Nah lubang Airflow ini Itu Mencegah Si talenang ini Lembab gitu Jadi ini mencegah Jamur gitu ya Agar ada Selalu ada air Yang aliran Aliran udara Maksudnya Gitu Jadi Talenang itu Tidak akan Berjamur Kalau misalkan Ditaruh di Holdernya gitu Nah mungkin Kakak-kakak tanya Kenapa sih Kita harus Punya Talenang itu Empat gitu Satu aja di rumah Cukup gitu ya Nah ini nih Sebenernya Talenang itu Penting banget Untuk dipisahin Kenapa? Karena Misalkan nih Ibu-ibu pasti sering nih ya Abis motong Daging gitu ya Abis motong Daging nih Pakai talenan yang Ini nih Abis itu Anaknya minta Mau apel gitu Dipotong tuh Apel di Talenan yang bekas Daging gitu ya Nah ini kan kadang Kayak anaknya Mas mikir Aduh kok Bau daging Apel aku gitu ya Nah ini salah satu Apa namanya Hal untuk Mencegah itu gitu ya Dan kenapa juga sih Selain mungkin Jadi ngurangin Napsu makan juga ya Untuk Ah apelnya Bau daging gitu ya Abis Mama abis Ini Abis Motong daging Nah selain itu Secara kesehatan juga ya Kakak-kakak dan ibu-ibu ini Talenan itu Bisa membawa bakteri Gitu Jadi misalkan kita habis Motong daging Kemudian kita motong apel Bakteri yang ada di daging itu Bisa Akan nempel di talenan Kemudian akan tertransfer Ke apel yang dipotong Di talenan yang sama gitu Jadi Biasanya hal ini disebut Cross contamination Jadi kontaminasi silang gitu Kontaminasi silang itu terjadi Di antara makan-makanan Dari Wadah yang sama gitu Nah selesai talenan Maka dari itu Kenapa Sebenarnya penting banget Untuk kita Membedakan Talenan dan fungsinya gitu Jadi untuk daging sendiri Untuk ikan sendiri Sayur sendiri Dan buah sendiri Gitu Jadi untuk Apa ya Memikirkan untuk kesehatan Keluarga juga ya Gitu Agar tidak Menghindari Cross contamination Kurang lebih begitu Untuk Royal cutting board Jadi cocok banget nih Buat Ibu-ibu yang memulai Oh kayaknya emang harus Ditisahin gitu ya Talenannya Tiap jenis makanan Itu beda Gitu Nah ini cocok banget Bagus banget juga Buat dapur Warnanya soft Ada warna pink Glow pink Mint Lilac dan blue Gitu Oke Selanjutnya Oke Mungkin itu Sekilas Beberapa Produk dari Stain cookware Gitu ya Mungkin tadi ada yang Oke Saya lanjut dulu ya Mungkin nanti ada Sesi pertanyaan ya Betul ya Betul ya Kak Tiara ya Di akhir ya Betul Jadi Presentasi dulu aja Kak Linda Oke Oke Terima kasih Kak Tiara Lanjutin ya Oke itu mungkin Beberapa produksen cookware Nanti mungkin Saya bisa juga Apa namanya Share untuk Katalog full Produk gitu ya Mungkin melalui Kak Tiara Atau nanti Bisa ditanyakan juga Ke tim Alphamind gitu Selanjutnya Ini kita masuk ke Brand Clare ya Jadi Clare ini adalah Detergen balls Gitu Nah untuk produknya sendiri Ini ada dua varian Dua varian ini Menentukan Dua Apa namanya Parfumnya sih Jadi ada Wisteria blue Dan summer pink Nah Kalau Wisteria blue ini Lebih Apa ya Wanginya lebih fresh Gitu ya Lebih fresh Lebih seger Gitu Nah kalau summer pink ini Lebih soft Wanginya lebih soft Lebih kayak Ya soft sih Gitu Jadi soft dan fresh Gitu ya Itu tipe Dua tipe Wanginya gitu Di detergen Clare ini Nah Untuk Packingannya sendiri Ini ada Clare detergen Box Itu isinya 24 kapsul Yang box ini nih Yang boxnya Bentuknya trapezium nih Nah itu yang box Nah kemudian Yang saset Yang saset ini Isinya 6 kapsul Sorry Gitu Jadi ada box Dan saset Oke bisa next Nah Mungkin Kakak-kakak atau Ibu-ibu semua tuh Tanya nih Ini apa sih Clare detergen Box Apa tuh detergen Box gitu ya Nah Detergen box Atau detergen Kapsul ya Kita biasa Jadi Clare detergen Adalah Detergen Konsentrat Yang dimasukkan Kedalam kapsul Gitu Nah Detergen Konsentrat Ini bukan Seperti detergen Cair ya Kakak-kakak Kenapa Jadi Ini bukan Kayak misalkan Detergen Cair terus Dimasukin ke Kapsul gitu Bukan Ini sangat beda Dengan detergen Cair Karena detergen Konsentrat Ini Apa 7 kali Lebih kental Dan lebih Terkonsentrasi Dibandingkan Detergen Cair gitu Jadi ini Ibaratnya Kalau parfum Itu biangnya Gitu ya Biang parfum Gitu Kalau misalkan Bahasa awamnya Nah detergen Konsentrat Itu Lebih terkonsentrasi Dibandingkan Detergen Carir Gitu Makanya Kenapa Bisa cukup Satu Kapsul Atau Satu Detergen Balls Kapsulnya Jadi Metokasusnya Kayak Pita Gitu Kalau Punya Klar Nah itu Isinya Detergen Konsentrat Gitu Oke next Nah ini Kenapa sih Harus Detergen Klar Gitu ya Yang pertama Detergen Klar Sendiri itu Satu Kapsul Itu Udah 3 in 1 Jadi Di dalam Satu Kapsul Itu Sudah ada Pembersih Kelembut Dan Pewanginya Gitu Jadi Kalau misalkan Kita Bandingin ya Sama Detergen Bubuk Gitu ya Nah satu Kapsul Itu Setara Dengan Dua Kap Detergen Bubuk Gitu Jadi Jika Dipandingkan Kita harus Nakar Nakar Detergen Bubuk Harus Ditakar Satu Kapsul Ini Cuma Tinggal Cemplungin Aja Kemesin Cuci Gitu Nanti Dia Akan Larut Sendiri Gitu Nah Selain Itu Formulasi Detergen Klar Sendiri Ini Sudah Bagus Banget Karena Ini Formulasinya Dari Jerman Dan Formen Itu Dari Swiss Gitu Jadi Untuk Satu Mesin Cuci Cukup Satu Kapsul Aja Mesin Cuci 7 Ya Bisa Front Bisa Top Top Load Juga Gitu Ya Itu Kira-kira 10 Sampai 15 Pakaian Gitu Jadi Satu Kapsul Itu Bisa 10 Sampai 15 Pakaian Nah Kalau Misalnya Kita Hitung Misalkan Beli Yang Saset Tadi Kan Satu Saset Ada 6 Kapsul Gitu Satu Kapsul Ini Sekali Nyuci 10 Sampai 15 Pakaian Itu Cuman Kita Cuman Uang 2.000 Doang Jadi 2.000 Untuk Sekali Nyuci Wah Itu Lebih Iret Itu Dapat Seiret Apalagi Gitu Ya Kalau Misalkan Deterjen Cair Dan Deterjen Bubuk Pun Gak Akan Seiret Itu Gitu Nah Makanya Deterjen Klar Ini Selain Praktis Itu Wangi Dan Murah Gitu Jadi Kita Dapat Tiga Sekaligus Praktis Tinggal Cemplung Gak Usah Nakar Gak Gak Tumpah Tumpah Deterjen Cairnya Gitu Terus Praktis Tinggal Masukin Terus Iret Juga Ternyata Cuman 2.000 Jadi Sebulan Cuman Cukup Satu Box Satu Box Cukup Untuk Sebulan Jadi Cuman Neluarin Kurang Dari 50.000 Kurang Dari Kepraktisan Yang Ditawarin Oleh Kelar Deterjen Box Ini Gitu Iya Bisa Nanti lagi Masih ada gak ya Kak Udah Amis Oke Kurang lebih Seperti itu Untuk Deterjen Kelar Jadi Memang Ini Merupakan Emang Belum Begitu Tersosialisasi Tentang Deterjen Kapsul Ini Jadi Mungkin Mungkin Ibu-ibu Atau Kakak-kakak Yang mau Mencoba Ih Kayaknya Mau deh Ganti Nyuci Biar Praktis Pakainya Deterjen Box Atau Deterjen Kapsul Nah Ini Kelar Bisa Banget Jadi Pilihan Untuk Switching Gitu Ya Untuk Kita Geser Daripada Ribet Pake Deterjen Sair Mending Ke Deterjen Box Gitu Oke Kurang Lebih Gitu Sih Dari Aku Ya Kak Belum Di Unmute Sorry Sorry Oke Terima kasih Kak Lingga Udah Memaparkan Produk-produk Mengenai Stain Dan Jadi Tau juga Ternyata Stain itu Ada Deterjen Juga Bentuknya Kapsul Dan Ini Memang Unik Deterjen Bentuk Kapsul Dan Mungkin Banyak Yang Belum Pake Juga Jadi Kakak Semuanya Aku Mau Reminder Kita Ada Hadiah Hadiah Eksklusif Dari Stain Bagi Yang Transaksi Segala Jenis Produk Stain Mulai Dari Hari Ini Dan Besok Akan Diumumkan Pemenangnya Jadi Buat Kakak Kakak Yang Sudah Mentransaksikan Produk Stain Boleh Kirip Di Kolong Chat Untuk Transaksinya Nomor Shipment Karena Nanti Bagi Yang Beruntung Akan Mendapatkan Hadiah Eksklusif Dari Stain Betul Ya Kak Lingga Ya Betul Untuk Tiga Orang Tiga Orang Pak Bisa Sebanyak Banyaknya Order Banyak Banyak Oke Kita Cek Dulu Ada Yang Tanya Di Zoom Chat Ada KA Ini Yang Membedakan Kegunaan Dari Kasero Dan Sospen Apa Karena Yang Kita Lihat Bentuknya Sama-sama Panci Cuma Beda Ukuran Terkadang Kalau Kasero Sedikit Lebih Besar Kita Move Ke Tanya Jawab Karena Banyak Sekali Ternyata Yang Bertanya Mengenai Produk Produk Distain Oke Boleh Kak Tiara Ini Mau langsung Dijawab Satu pertanyaan Aku Jawab Langsung Atau Gimana Dijawab Langsung Lagi Tidak Bapak Di Sini Oke Berarti Untuk Kak Aini Apa Membedakan Kegunaan Kasero Dan Sospen Kita Lihat Bentuknya Sama Panci Cuma Beda Ukuran Saja Terkadang Kalau Kasero Sikit Lebih Besar Betul Jadi Kalau Misalkan Perbedaan Kasero Sospen Terledak Pada Ukuran Jadi Kalau Kasero Biasanya Lebih Besar 24-30 cm Selain Itu Kasero Ini Ada Dua Gagang Kita Bisa Back Ke Slide Yang Rose Mungkin Rose Pan Gelamor Rose Pan Oke Ini Nah Itu Bisa Dilihat Nggak Ini Jadi Yang Kasero Ini Yang Di Atas Paling Kiri Atas Gitu Itu Kasero Jadi Ada Dua Gagang Nah Betul Jadi Kasero Biasanya Ada Dua Gagang Nah Itu Buat Apa Biasanya Buat Makanan Berkuah Misalkan Soap Lagi Buat Soap Atau Buat Sup Apa Nah Ini Biasanya Pakai Kasero Jadi Buat Family Size Masakannya Untuk Salus Pan Ini Biasanya Lebih kecil Kalau disini 16 cm Gitu 16 ini Ya Dan Satu Gagang Doang Biasanya Buat Apa Namanya Saus Saus Yang Praktis Misalkan Buat Saus Asa Manis Doang Buat Apa Namanya Buat Ngeguyur Gurame Gurame Goreng Gitu Jadi Asa Manis Bisa Pakai Saus Pan Jadi Buat Kuah Kuah Yang Lebih Kecil Size Porsinya Jadi Mungkin Perbedaannya Selain Ukuran Juga Penggunaan Gak ada Gagangnya Satu Dan Gagangnya Dua Itu Memudahkan Untuk Masaknya Karena Mungkin Lebih besar Size Gitu Untuk Perbedaan Kanserol Dan Souspan Oke Siap Terima kasih Kak Lingga Pak A ini Apakah Sudah Menjawab Boleh Langsung Tulis Di kolom Chat Sebenarnya Aku ada Pertanyaan Dari Aku sendiri Cuman Kita Zoom Chat Dulu Ya Oke Boleh Silah Yang Mau Pertanya Mumpung Ada Pakarnya Yang Export Distein Boleh Banget Ditanyakan Terkait Produk Produk Distein Atau Kelar Oke Karena Belum Ada Pertanyaan Aku Mau Tanya Tadi Menjelaskan Mengenai Cutting Bird Dan Kita Itu Harus Membedakan Cutting Bird Kita Ada Gak Tips Merawat Cutting Bird Mungkin Supaya Awet Atau Tiap Cutting Bird Itu Perawatannya Beda-beda Karena Kegunaannya Beda-beda Gitu Kak Oke Thank you Kak Tira Pertanyaannya Jadi Kalau Misalkan Cutting Bird Ini Untuk Tiap Jenis Cutting Bird Misalkan Untuk Cutting Bird Buah Untuk Cutting Bird Daging Ini Tidak Ada Treatment Khususus Masing Jenis Tapi Untuk Secara Keseluruhan Gimana Cara Ngelawat Talenan Yang Pertama Jadi Harus digunain Cuci bersih Pakai sabun Apa namanya Sabun Cuci piring Nah Yang kedua Kita biarkan Mengering Jangan Gimana ya Harus dibiarkan Mengering Sempurna Jadi Jangan sampai Disimpan Lembab Kenapa Karena Itu akan Menimbulkan Bakteri Jadi Sebisa mungkin Dilap Setelah dicuci Dikeringin Lalu dilap Disimpan Di tempat Yang Memang Ada Aliran Udaranya Maksudnya Di udara Bebas Jangan Ditatakin Ditaruh Misalkan Taruhnya Gimana ya Naruhnya Ditumpuk Jadi Antar cutting board Ditumpuk Jangan Karena Itu bisa Nimbulin Bakteri Dan lembab Jadi Sebaiknya Benar Harus Pakai Standing Kalau misalkan Ada Tempatnya Ditaruhnya Di Holdernya Kenapa Itu Mencegah Lembab Mencegah Jamur Mencegah Bakteri Jadi Udaranya Tetap Ngalir Itu Kurang lebih Satiara Oke Karena Cutting board Ini kan Beda-beda Kepo Kepo Maksudnya Cutting board Sering kita Gunakan Apakah Ada Perawatan Khusus Tapi Yang penting Jangan Ditumpuk Terus Memang Kalau Misal Mau Dibersihkan Harus Sampai Kering Betul Yang penting Harus Kering Dan Naruhnya Di tempat Yang Jangan Lembab Terima kasih Pak Lingga Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Kaini Untuk Yang Smart Holder Sterilizer Apakah Harus Terpasang Daya Listriknya Atau Boleh Dilepas Dayanya Kalau Kondisi Cutting board Sudah Kering Oke Untuk Kaini Sebenarnya Kalau Misalkan Sudah Kering Itu Sangat Boleh Dilepas Listriknya Jadi Kenapa Harus Kita Colokin Dulu Untuk Ngeringin Karena Itu Untuk Mempercepat Proses Pengeringan Jadi Dia Kan Akan Ada Kayak Kipas Untuk Lebih Ngeringin Kita Butuh Itunya Jadi Pas Mesin Mesin Pengeringnya Udah Bekerja Nah Setelah Itu Kan Udah Kering Boleh Dilepas Daya Listriknya Jadi Gak Usah Dicolokin Juga Kecuali Memang Habis Keringin Mau Lanjut Sterilisasi Habis Keringin UV Sterilizer Itu Baru Mungkin Harus Dipasang Dulu Sampai Sterilisasi Selesai Setelah Itu Kalau Misalkan Lupa Cabut Pun Gak Masalah Karena Dia Ada Mode Auto Jadi Kalau Misalkan Terdicolokin Pun Gak Apa Karena Ada Mode Auto Dan Kalau Misalkan Mau Dilepas Pun Gak Masalah Gitu Oke Berarti Kalau Misalkan Dilepas Gak Masalah Kak Lingga Iya Gak Masalah Itu Terjawab Ya Terus Ini Ada Nah Kita Beralih Ke Kelar Sekarang Pertanyaannya Dikelar Kak Lingga Ada Kak Wahyu Mungkin Bisa Dijelaskan Lagi Mengenai Deterjen Kelar Itu Terbuat Dari Apa Dan Apakah Bisa Dicampur Pemutih Gitu Kak Oke Sebenernya Kalau Untuk Wahyu Dulu Deterjen Kelar Terbuat Dari Apa Oke Kalau Misalkan Deterjen Kelar Sendiri Itu Deterjen Pada Umumnya Gitu Itu Konsis Atau Terdiri Dari Cairan Chemical Jadi Memang Ada Sabun Sabun Deterjen Gitu Di Dalamnya Nah Tapi Kalau Kelar Ini Lebih Kekonsentrat Gitu Jadi Dia Lebih Kental Lebih Terkonsentrasi Gitu Jadi Kurang lebih Terbuat dari Apa sih Cairan Chemical Pembersih Pembersih Gitu Mungkin Itu Lebih Jauhnya Lebih Kiki Minyak Banget Gitu Tapi In General Memang Seperti Deterjen Pada Umumnya Itu Terbuat Dari Bahan Bahan Untuk Membersihkan Gitu Tapi Apakah Aman Sudah Pasti Aman Gitu Karena Semua Deterjen Yang Ada Di Dunia Gitu Ya Itu Pasti Pakai Bahan Baku Yang Sama Yaitu Bahan Baku Pembersih Untuk Terbuat Dari Apanya Gitu Apakah Bisa Dicampur Dengan Pemutih Nah Sebenarnya Ini Kita Belum Pernah Coba Juga Belum Pernah Coba Dicampur Pemutih Biasanya Cuman Nyuci Biasa Taruh Di mesin Cuci Terus Dia Muter Dan Larut Sendiri Kapsul Kelarnya Cuman Kalau Misalkan Mau Dicampur Pemutih Itu Mungkin Tidak Disarankan Untuk Dicampur Jadi Mungkin Dicuci Terpisah Dulu Apalagi Untuk Pemutih Ini Tidak Disarankan Di mesin Cuci Jadi Memang Sebaiknya Dipisah Dan Tidak Dicampur Pemutih Untuk Penggunaan Deterjen Deterjen Pada Umumnya Apalagi Penggunaannya Di mesin Cuci Gitu Jadi Lebih Dipisah Untuk Penggunaannya Iya Dicampur Sama Pemutih Iya Betul Kayak gitu Kak Inara Apakah Menjawab Menjawab Kak Inara Jadi Lebih Dipisah Daripada Nanti Nggak Apa ya Maksimal Gitu Kak Lingga Untuk Penggunaannya Klar Gitu Iya Kak Dan Ini kan Mungkin Karena Di mesin Cuci Juga Gitu Karena Biasanya Kalau Menggunakan Pemutih Lebih Direndem Dulu Gitu Kalau Klar Ini Disarankan Menggunakan Mesin Cuci Biar Larut Dan Burbusa Gitu Oke Baik Kita Ada Pertanyaan Selanjutnya Cuman Ini Balik Lagi Ke Stain Nggak Papa Ya Kak Lingga Ini Banyak Yang Tanya Mulai Pada Kepo Sama Produk Produk Dari Stain Gitu Ya Ini Ada Kak Inara Tanya Untuk Indikator Panas Apakah Sudah Ada Di Semua Seri Stain Yang Saya Tahu Itu Untuk Yang Ada Indikator Panas Itu Pressure Broke Apakah Ada Yang Lain Kak Lingga Ya Kalau Misalkan Indikator Panas Ini Itu Memang Nggak Di semua Jadi Nggak Di semua Produk Stain Itu Ada Cuman Selain Di Platinum Pressure Walk Atau Bok Presto Stain Ini Itu Ada Di Di Wajan Namanya Neopan Neopan Ini Satu Wajan Terbagi Dalam Tiga Divider Ada Juga Di Neopan Tapi Memang Nggak Semua Jadi Adanya Di Neopan Dan Platinum Pressure Walk Jadi Kak Inara Yang Ada Indikator Panasnya Itu Cuman Di Platinum Pressure Walk Sama Neo Neopan Itu Kak Inara Untuk Penjelasan Indikator Panasnya Terus Ini Ada Kak Rohima Tanya Misal Dipakai Di Api Besar Untuk Frypan Atau Walk Pan Rusak Nggak Kotingnya Atau Aman Aja Ini Untuk Varian Apa Semuanya Semuanya Mungkin Untuk Kak Rohima Ini Oke Sebenernya Kalau Misalkan Kita Taduk Contoh Rospen Kalau Misalkan Rospen Ini Kan Bawahnya Itu Datar Coba Kita Back Sorry Ya Aku Back Rospen Mungkin Glamorous Nah Ini Glamorous Ya Ini Betul Ini Nah Kalau Glamorous Ini Kan Bawahnya Itu Datar Jadi Kalau Misalkan Kita Lihat Pantat Pancinya Gitu Ya Ini Kan Lebih Datar Gitu Nah Biasanya Yang Kayak Gini Itu Kalau Misalkan Kita Taruh Di Panci Itu Nggak Akan Apinya Itu Nggak Akan Terlalu Mempengaruhi Si coating Gitu Tapi Tapi Misalkan Penggunaan Memang Penggunaan 2 3 Atau 4 Tahun Semua Panci Aku Jamin Bukan Stain Doang Pasti Kalau Penggunaan Pasti Akan Ada Masanya Dimana Mungkin Kalau Misalkan Warna Cerah Kayak Glow Pink Ini Mulai Agak Pudar Gimana Kena Pamas Tapi Itu Penggunaan Apakah Bahaya Tentu Enggak Karena Itu Luarnya Panci Jadi Harusnya Sama Sekali Mempengaruhi Makanan Yang Dimasak Di Dalam Coating Cuman Memang Untuk Api Besar Terus Digunakannya Setiap Hari Misalkan Masak Terus Pake Panci Itu Panci Rose Pan Ini Berpotensi Untuk Memang Merubah Warna Pancinya Apalagi Warna Yang Cerah Terus Gimana Caranya Stain Sendiri Ini Punya Namanya Fire Shield Fire Shield Ini Lempeng Aluminium Ini Fungsinya Adalah Untuk Mencegah Pantek Panci Gosong Dari Api Langsung Jadi Kalau Misalkan Ibu Atau Mau Biar Panci Rose Aku Gak Gampang Rusak Warnanya Jadi Bisa Pake Fire Shield Dulu Jadi Lempeng Aluminium Baru Di Atasnya Ditaruh Pancinya Jadi Panasnya Tetap Akan Tersalur Kalau Pake Fire Shield Ini Karena Memang Tujuannya Untuk Melindungi Pantat Panci Agar Gak Gosong Itu Sih Paling Untuk Solusi Di 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 Kompor Gas Biar Pantat Pancinya Lebih Awet Itu Oke Jadi Sebenernya Gak Masalah Untuk Api Api Besar Atau Yang Mungkin Apinya Itu Gak Kecil Sebenernya Gak Masalah Cuman Memang Dalam Beberapa Tahun Kedepan Mungkin Karena Itu Ibadahnya Kena Api Terus Pantat Pancinya Gak Rusak Cuman Pasti Ada Bekas Kena Bakar Gitu Kan Kak Lingga Betul Dan Pasti Aku Jamin Semua Panci Gitu Gak Cuma Stand Luang Jadi Bukan Karena Kualitas Kita Tapi Karena Penggunaan Gitu Terima Kasih Kak Lingga Apakah Menjawab Nih Kak Rohima Jadi Sebenarnya Gak Masalah Api Besar Cuman Disarankan Jangan Menggunakan Api Besar Karena Nanti Bekas Kena Apinya Itu Mungkin Bisa Lebih Cepat Kalau Misal Kena Api Besar Dan Itu Digunakan Terus Menerus Tapi Tenang Aja Kak Itu Tidak Mengurangi Manfaat Dari Stain Itu Sendiri Dan Kita Ini Ya Kak Kita Bisa Cek Di Aplikasi Alpha Mine Klik Aja Stain Kita Klik Aja Stain Ini Sudah Banyak Produk Stain Stain Baking 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 Set Yang Bentuk DC Tadi Selain Bentuk DC Itu Ada Bentuk Kristal Juga Terus Sekarang Ada Sutil Sutil Dari Stain Spatula Juga Ada Ini Cutting Board Sudah Ada Stain Smart Board Stain Harga Rp1 Juta Dengan Margin Rp106 Terus Ini Ada Stain Royal Cutting Board For In1 Stain Ini Yang Lagi Promo 349 Terus Ini Ada Set Pisau Ada Gunting Juga Itu Juga Lagi Promo Semua Ini Promo Di Stain Ada Saus Pan Glow Pan Terus Ada Lagi Kakak Kakak Kek 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 Stain Nanti Muncul Juga Kelar Jadi Nggak Perlu Ketik Kelar Ketik Stain Mungkin Kak Kakak Nya Pengen Nyoba Nih Kelar Deterjen Konsentrat Gimana Sih Kelar Karena Tadi Ada Juga Yang Udah Review Kalau Kelar Itu Baunya Wangi Dan Juga Bersih Mungkin Boleh Dicoba Ini Yang Box Lagi Promo Juga 14% Dari Harga Awal Itu Rp69.000 Jadi Rp59.000 Ngirit Ini Kak Terus Ada Juga Kalau Misal Nggak Mau Yang Box Dulu Bisa Coba Yang Sasset Cuman Isinya 6 Kapsul Harga Rp16.900 Ini Juga Lagi Diskon Dari Harga Rp19.000 Selain Itu Stain Itu Juga Ada Pel Ada Pel Cuman Memang Yang Dishare Disini Di Review Saat Ini Hari Ini Itu Panci Dan Juga Kelar Ada Juga Walk Dan Banyak Lainnya Mungkin Kakak Kakaknya Tadi Ada Yang Tanya Mengenai Platinum Pressure Cooker Ini Juga Ada Ada Terus Yang Ada Di Mana Ada Di Poster Itu Ada Juga Wonder Pan Fry 20 cm Seharga Rp216.000 Terus 24 cm Juga Ada Untuk Frypan Jadi 20 cm 24 cm Terus Ada Juga Walk Diameter 20 cm 22 cm Dan 24 cm Semuanya Sudah Ada Di Aplikasi Jadi Silahkan Searching Ditawarin Ke Konsumen Karena Bagi Yang Beruntung Nanti Nanti Akan Mendapatkan Hediah Eksklusif Ya Eksklusif Dari Stain Hediah Eksklusif Berarti Masih Rahasia Jadi Tadi 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 Dijelasin Ini Juga Lagi Diskon Lagi Promo Seharga Rp349.000 Terus Tadi Yang Suspen Rose Ini Harga Rp455.000 Dari Rp646.000 Dan Ini Diameter 16 cm Dan Yang Terakhir Ada Juga Wok Wok Pan 28 cm Seharga Rp690.000 Warna Violet Jadi Ayo Tawarin Ke konsumennya Karena Ini Cuma Sampai 2 Sampai 15 September Dari 2 Sampai 15 September Dan 15 September Itu Cuma Beberapa Hari Lagi 3 Hari Lagi Jadi Kalau Bisa Check out Sekarang Karena Bagi Yang Check out Sekarang Hari Ini Khusus Hari Ini Transaksi Produk Stain Apapun Itu Hari Ini Bagi Yang Beruntung Akan Mendapatkan Hadiah Eksklusif Dari Stain Oke Nah Ini Kak Novrianti Juga Sudah Mengirimkan Nomor Shipment Disini Boleh Kakak Yang Lain Mungkin Udah Check out Produk Klar Masuk Dari Stain Produk Klar Atau Mungkin Wonder Pen Walk Ini Di Check out Itu Nanti Bisa Dapat Hadiah Eksklusif Dari Stain Bagi Yang Beruntung Dan Kalau Misal Kakak Kakak Tanya Antara Produk 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 Yang Dicek Out Dengan Hadiah Dikirim Bareng Enggak Kak Dikirim Terpisah Oke Silahkan Kakak Kakak Yang Sudah Transaksi Produk Bisa Kirim Ke Zoom Chat Nomor Shipment Ini ada Pertanyaan Dari Kak Yeni Ada Minimal Transaksi Enggak Kau Setiara Enggak ada Transaksi Sebanyak Banyaknya Aja Siapa Tau Kak Yeni Beruntung Enggak ada Minimal Transaksi Yang penting Produk Stain Yang Udah Dispill Tadi Sama Kak Lingga Oke Silahkan Kakak Kakaknya Ada Yang Mau Bertanya Dan Saya Baru Dikabarin Coach Mulan Ternyata Coach Mulan Enggak Bisa Untuk Spill Produknya Jadi Mungkin Kakak Kakaknya Kalau Misal Mau Tanya Tanya Mumpung Ada Kak Lingga Disini Silahkan Tanya Di Zoom Chat Oke Itu Kakak Semuanya Kita Kita Mau Tes Ombak Dulu Kakak Kakak Ada Kak Liz Tanya Kalau Transaksi Setelah Zoom Masih Bisa Kak Masih Bisa Khusus Transaksi Hari Ini Kak Liz Jadi Masih Bisa Jadi Ayo Dicari Dan Besok Akan Diumumkan Orang Yang Beruntung Untuk Transaksi Produk Stain Gitu Gitu Kak Liz Jadi Khusus Transaksi Hari Ini Aja Baik Aku Mau Tes Ombak Dulu Ya Mau Tes Ombak Dulu Sebelum Kita Masuk Ke Quiz Nanti Quiznya Itu Akan Disamein Pertanyaannya Akan Disamein Oleh Kak Tingga Terus Nanti Saya Yang Akan Memilih Yang Akan Memilih Orang Yang Akan Menjawab Berdasarkan Apa Berdasarkan Yang Raise Hand Pertama Kali Setelah Pertanyaan Selesai Disebutkan Jadi Raise Handnya Setelah Pertanyaan Selesai Disebutkan Bisa Raise Hand Tapi Kalau Misalkan Kak 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 Sudah Resen Duluan Waktu Kak Lingga Masih Menyampaikan Pertanyaannya Tidak Saya Pilih Oke Oke Ini Untuk Promonya Kak Kak Semua Ini Discon Up To 30% Seperti Ini Yang Tadi Sudah Saya Jelasin Untuk Promonya Ada Wonder Penbook 22 cm Terus Ada Cutting Boards 4 in 1 Terus Ada Suspen 16 cm Warna Violet 455 ribu Dari 646 ribu Jadi Ini Promonya Udah Banyak Terus Yang Terakhir Ada Juga Walk Twist Walk Diameter 28 cm Dan Warna Violet Dan Ini Sampai Tanggal 15 Jadi Buruan Ayo Kak Mumpung Kita Nanti Ada Promo Ada Hadiah Dari Stand Gitu Oke Wow Ada apa Ini Oke Oke Udah Siap Belum Kita Menuju Quiz Boleh Ketik Siap Di kolom Chat Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Kak Dia Stain Itu Kan Ada Pisaunya Untuk Asahannya Seperti Apa Buat Pertajam Pisaunya Nuhun Oh Oke Kak Dian Ini Menanyakan Mengenai Asahannya Seperti Apa Gitu Untuk Asahannya Memang Untuk Mempertajam Pisau Betul Ya Kak Bentar Bentar Kak Dian Oke Untuk Mempertajam Pisaunya Betul Ya Kak Dian Cuman Bentuknya Seperti Apa Apakah Kak Lingga Ada Bentuk Untuk Asahan Pisau Yang ada Di stain Apakah Di PPT Ada Kak Ya Di PPT Si Gak Ada Kalau Misalkan Untuk Asahan Pisau Gitu Oke Tapi Atau Gimana Iya Betul Jadi Kalau Misalkan Kita Ngomongin Pisau Neoblade Titanium Dan Diamond Nah Itu Mereka Akan Dapat Asahan Jadi Asahan Di Neoblade Titanium Dan Diamond Knife Ini Itu Ada Dua Asahan Atas Bawah Nah Itu Ada Baja Dan Keramik Jadi Ada Asahan Baja Dan Keramik Gitu Itu Akan Dapat Di Satu Box Pisaunya Berarti Dua Asahan Gak Dapat Satu Tapi Itu Tergabung Dari Satu Asahan Baja Dan Satu Asahan Keramik Jadi Satu Asahan Itu Bisa Dua Dua Pengasah Dua Sisi Oke 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 Terima kasih Kak Jadi Kak Dian Apakah Terjawab Kak Dian Untuk Mengenai Asahan Pisau Terjawab Ya Kak Dian Oke Oke Sudah Pada Siap Belum Kita Mau Ke Quiz Jangan Lupa Ditawarin Ke Konsumennya Ya Kakak Karena Ini promo Lagi Gede Banget 30% Ya Kak 30% Aku Share Lagi Ini promo Discon Up to 30% Sampai 15 September Aja Ada Workpan Ada Cutting Boards Jadi Kalau Misal Kakak Kakak Ntar Nawarin Ke Konsumennya Kan Gampang Gitu Karena Banyak Pilihan Produknya Gitu Kak Workpan 22 cm Terus Cutting Board Terus Ada Juga Saucepan Terus Ada Juga Workpan Ada Dua Nih Yang Wonderpan Atau Yang Seri Rose Dan Untuk Seri Rose Ini 690.000 Dari 984.000 Gitu Dan Ini Saya Tau Produk Stain Juga Gitu Udah Familiar Dan Udah Terbukti Juga Kualitasnya Jadi Dengan Harga Segini Menurut Saya Udah Oke Banget Gitu Ya Jadi Bisa Ditawarin Ke Konsumennya Karena Ini Cuma Sampai 15 September Oke Apakah Udah Siap Nih Kakak Semua Kita Masuk Ke Quiz Oke Udah Banyak Ya Oke Siap Untuk Peraturannya Udah Jelas Ketik dulu Di kolom chat Untuk Peraturannya Apakah Sudah Jelas Peraturan Quiz Yang tadi Saya Sampaiin Kalau Misal Sudah Jelas Ketik Jelas Kalau Belum Ketik Belum Nanti Saya Jelasin Lagi Terkait Quiz Ini Ini Ada Yang Share Transaksi Ada Kak Yeni Share Transaksi Mantap Oke Jadi Ini Kita Udah Ada Dua Nomor Shipment Kak Nofrianti Dan Juga Kak Yeni Mantap Silahkan Kakak Yang Lain Misal Apa Namanya Bisa Ditawarin Promo Stain Transaksi Hari Ini Produk Stain Apapun Itu Bagi Yang Beruntung Akan Mendapatkan Hediah Eksklusif Dari Stain Oke Kak Frida Belum Mengenai Aturannya Belum Paham Kak Ros Malah Juga Belum Kak Eva Juga Belum Kak Eva Nelly Juga Baru Semet Gabung Oke Kak Eva Nelly Kita Lagi Ada Promo Yang Bisa Ditawarin Ke Konsumennya Khusus Transaksi Hari Ini Bagi Tiga Orang Yang Beruntung Itu Akan Mendapatkan Hadiah Eksklusif Dari Stain Khusus Hari Ini Dan Ini Promo Itu Sampai 15 September Kak Eva Nelly Jadi Bisa Ditawarin Ke Konsumennya Dan Kita Masuk Ke Quiz Aku Jelasin Sekali Lagi Terkait Apa Namanya Peraturannya Seperti Apa Jadi Quiznya Nanti Pertanyaannya Akan Disampaikan Oleh Kak Lingga Nah Bagi Yang Mau Menjawab Silahkan Raise Hand Setelah Pertanyaannya Selesai Disebutkan Dan Saya Mempersilahkan Untuk Raise Hand Jadi Setelah Saya Mempersilahkan Raise Hand Silahkan Kak Bagi Yang Menjawab Oke Silahkan Raise Hand Nanti Bagi Yang Saya Yang Akan Menentukan Siapa Yang Akan Menjawab Jadi Berdasarkan Layar Saya Gitu Ya Kak Sampai Sini Sudah Paham Dan Kalau Misal Apa Namanya Kalau Misal Dan Keputusan Itu Ada Di Kak Lingga Apakah Ini Pertanyaannya Salah Atau Benar Gitu Jadi Kalau Misal Nanti Salah Kita Cari Yang Baru Untuk Apa Namanya Untuk Yang Jawab Kalau Misal Benar Selamat Beruntung Gitu Oke Paham Dan Udah Jelas Oke Udah Paham Ya Kak Oke Kak Lingga Apakah Udah Siap Untuk Menyampaikan Pertanyaan Siap 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 Oke Untuk Pertanyaan Pertama Ya Oke Pertanyaan Pertama Adalah Ada Berapa Warna Rose Pen Dan Apa Saja Oke Silahkan Silahkan Dijawab Satu Dua Tiga Oke Kak Yuni Huria Silahkan On mic Kak Yuni Huria Siap Selamat Siang Halo Selamat Siang Kak Yuni Ya Oke Silahkan Dijawab Untuk Pertanyaannya Kak Lingga Oh ya Warnanya Ada Ada Empat Kak Oke Bisa disebutkan Apa saja Glow Pink Glow Pink Terus Green Violet Green Velvet Violet Twist Sama Minimalis White Oke Jawabannya Apakah betul Kak Lingga Waduh Kurang tepat Kurang tepat Oke Mungkin ada yang Kita lanjut ke Masih pertanyaan yang sama Tapi setelah Kak Yuni Tadi itu Ada yang Resen Ada Kak Wahyu Nur Duwian Dari Gak apa-apa Kak Yuni Masih ada dua pertanyaan lagi Kak Yuni Kak Wahyu Silahkan On mic Ya Ini udah berjejar nih Resennya nih Silahkan on mic Kak Wahyu Untuk menjawab On mic aja ya Kak Wahyu ya Sebentar Oke Warnanya ada Merah Terus Pink Terus Apa sih yang warnanya Agak kuning-kuning gitu Sama warna biru Warna biru Ini bener gak Kak Lingga Waduh Belum tepat Belum Belum tepat Oke Kita geser lagi Kak Lis Liana Kak Lis Apa nih Jawabannya Kak Lis Ada berapa warna Ada juga Apa saja warnanya Silahkan on mic Kak Lis Ada glow pink Minimalis white Velvet green ya Kalau gak salah Green velvet Sama violet twist Oke Apakah betul Kak Lingga Waduh Maaf nih Belum tepat Belum tepat Kita geser lagi Minimalis white Glow pink Green velvet Sama violet twist Kurang Kurang tepat Kak Kak Lis Mungkin Kak Lingga Boleh disebutin Pertanyaannya Tapi Kak Lis Kurang beruntung nih Oke Oke Gak apa-apa Kak Lis Masih ada dua pertanyaan lagi Boleh disebutin lagi Kak Lingga Pertanyaannya Oke Aku ulangin ya Pertanyaannya ya Pertanyaan pertama Ada berapa Warna Rose series Dan apa Saja Ada berapa Warna rose series Dan apa Saja Oke Di sebelahnya Kak Ling Di leher saya itu Ada Kak Frida Kak Frida Silahkan On mic ya Silahkan Kak Frida Ada lima Ada lima series Summer pink Blow pink Violet twist Milky white Sama green velvet Apakah betul Kak Frida Oke Betul Selamat Kak Frida Nanti silahkan Menghubungi Coachnya ya Nanti Ini dari Apakah dari Regional Bandung Kak Frida Jabodetabek Oh Jabodetabek Nanti Oke Siap nanti silahkan Kirikan Nama Alamat Nomor HP Ke Coach Thomas ya Kak Frida ya Oke Siap Selamat Kak Frida Kita dapat satu Pemenang ya Selamat Setelah Ini ya Banyak sekali Jawaban ya Oke Mantap Sekarang boleh Apa namanya Apa ya Lower hand Lower hand dulu ya Jadi Kita udah dapat Satu pemenang Kak Frida Dan Kak Frida Jangan jawab lagi ya Kita kasih kesempatan Untuk teman-teman yang lain Oke Yang raise hand Kak Rosmala ya Jadi bukan yang ada di komen Kak Rosmala Yang raise hand Oke Gak apa-apa Kak Rosmala Kita masih ada dua pertanyaan lagi ya Kak Rosmala ya Oke Silahkan Pertanyaan selanjutnya Kak Lingga Boleh disampaikan Oke Pertanyaan kedua nih Ini lebih Apa namanya Lebih ringan deh Aku kasih yang Lebih muda ya Kayaknya tadi Susah banget nih Gitu Nah Pertanyaan kedua adalah Berapa Diameter Walkpan Pada Glowpan Oke Silahkan Dijawab ya Kakak-kakak Satu Dua Tiga Ada Kak Wahyu Lagi Silahkan Kak Wahyu Ada Dua puluh senti Dua empat Terus sama Enam belas Apakah betul Kak Lingga Ini satu Satu jenis aja kok Sebenernya Cuma satu Satu jawabannya tuh Satu aja sih Sebenernya Oh ya Satu aja ya Dua empat senti Kurang tepat Kurang tepat Oke Ada lagi yang mau raise hand Oke Kak Agustina Silahkan Kak Agustina Ukuran Dua enam Sentis Yes Betul Kak Agustina Kak Agustina Selamat Kak Agustina Kak Agustina Kalau boleh Terima kasih Dumi Sili mana nih Kak Agustina Dari Jogja Kak Jogja Berarti udah punya nomernya Coach Nasir ya Coach Nasir sudah Oke Siap Nanti langsung menghubungi Coach Nasir ya Kak Agustina Kirimkan nama dan juga alamat Terus kasih keterangan Untuk Quiz Kelas produk Stain gitu ya Kak Agustina ya Selamat Yang jari itu Mencetnya dimana Kok gak bisa mama Dimana Kak Nofrianti Oke Kita lanjut ya Silahkan di lower hand Kak Agustina Kita Berarti kurang Satu pertanyaan lagi ya Kak Lingga ya Betul gak Kak Lingga Iya betul Masih ada satu pertanyaan lagi nih Oke Oke Siap Nah itu Kak Nofrianti Udah recent Betul tuh Kak Nofrianti Udah recent Bisa lower hand Kak Resen ada di Tuh Gak join zoom lagi saya Untuk di HP Udah Itu udah benar Kak Nofrianti ya Udah bisa recent ya Oke Kita lanjut Di pertanyaan Terakhir ya Jadi kita udah dapet Dua pemenang Ada Kak Frida Dan juga ada Kak Agustina Silahkan menghubungi Coachnya masing-masing Silahkan pertanyaan Bentar Kak Silahkan pertanyaan selanjutnya Kak Lingga Oke Masih ada kesempatan nih Bagi belum Yang belum beruntung nih ya Ini punya pertanyaan terakhir nih Pertanyaan terakhir adalah Apa Keunggulan Kelar deterjen bols dibanding Dengan deterjen lain Silahkan dijawab Satu Dua Tiga Oke Oke Ini yang masuk di saya itu ada Kak Wahyu ya Ada Kak Wahyu lagi nih Setelah saya nyebutin nomor Itu langsung Kak Wahyu Oke Silahkan Kak Wahyu Dia sudah Three in one Karena sudah ada Pewanginya Apa maksudnya deterjen Plus pewangi juga Sudah ada Pelembutnya Kemudian Bentuknya itu Kapsul Kemudian Apa lagi ya tadi Jadi Irit ya Karena dia Hanya menggunakan Satu kapsul Bisa untuk Banyak Cucian Seperti itu Terus Apa lagi ya Bentar Sebentar Sudah Kak Wahyu Sebentar Sebentar Oke Sebentar Oke Siap Sebentar ya Apa lagi Sebentar ya Kak Lempar dong Iya Oke Siap Sebentar ya Mantri nih Kita kasih Waktu 10 detik ya Nih Ini Kak Tiara Mas malam Saya gak tahu Silahkan Kak Wahyu Kak Wahyu dulu ya Kak Wahyu dulu ya Kakak-kakak Kak Wahyu dulu Silahkan Kak Wahyu Oke Udah itu Kak Wahyu Bentar ya Kak-kak-kakak ya Kak Wahyu dulu ya Sesuai antrian ya Kak-kak Oke Itu aja Kak Wahyu Silahkan Saya anggap selesai ya Kak Wahyu Silahkan Kak Lingga Apakah betul jawabannya Oke Coba Kak Wahyu Boleh diulangin gak nih Boleh diulangin Halo 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 Ya Satu Satu kapsul Sama dengan Dua cup Biterjen Biasa Kemudian Lebih irit Lalu Dia sudah Three in one Oke Jadi dia Pencucu Apa Diterjen Pewangi Sama Pelembut Lalu Dia bentuknya itu Konsentrat Jadi lebih Kayak Seperti Biang Begitu Seperti itu Jadi dia Wanginya lebih Tahan lama Oke Itu Cukup Kak Wahyu Cukup ya Silahkan jawabannya Apakah betul Kak Lingga Oke Ini Karena melihat Usahanya Kak Wahyu Dari tadi nih Udah Mau jawab-jawab Gitu ya Ini bener Gitu Jadi Selamat Betul Selamat Kak Wahyu Selamat Kak Wahyu Jadi jawabannya Betul ya Kak Wahyu Setelah Tadi Apa namanya Saya mempersilahkan Untuk menjawab Kak Wahyu Selalu yang awal Gitu Oke Selamat ya Kak Wahyu Usahanya Dilihat Makasih ya Oke Kak Wahyu Kalau boleh tahu Domisi di mana Di Jakarta Jakarta Sudah punya nomennya Coach Holmes Sudah Oke Siap Langsung konfirmasi Ke Coach Holmes Kak Wahyu Oke Selamat Kak Wahyu Gak apa-apa Kita masih ada Kelas produk lainnya Soalnya kan Terbatas Dan ini kan Memang Apa namanya Saya pilih Yang Sesuai Sesuai aturan Tadi ya Jadi tenang aja Jangan berkecil hati Alphaman itu Selalu kasih Yang terbaik Buat kakak Semuanya Oke Jadi udah ada Tiga pemenang Karena kita Pilih tiga pemenang Tadi ada Kak Frida Kak Agustina Dan juga Yang terakhir itu Ada Kak Wahyu Ada Kak Wahyu Oke Nanti silahkan Konfirmasi ke Coachnya Masing-masing Untuk Untuk Mengirimkan Alphaman Alphaman selalu Rahasia 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 Jadi yang penting Transaksi sebanyak-banyaknya Masih bisa Khusus transaksi Hari ini Dan Untuk periode Promonya ini Sampai 15 September Jadi kalau Jadi kalau kakak-kakaknya Dapat Dapat Hediah Hediah eksklusif Oke Kayak gitu ya Kakak-kakak Terus aku Mau Ngingetin Karena quiznya Udah selesai Ya Quiznya Udah selesai Aku mau Reminder Promo Ya Selain promo Itu Aku mau Reminder promo Yang lain Untuk Sama-sama Apa namanya Sama-sama Dari Stain Juga Ya Ijin Untuk Share screen Promo Yang Akan Berjalan Ya Ini ya Kakak-kakak Untuk 16-30 September Kita Ada juga Stain 700 Stain Smartboard Itu dari 1.069.000 Jadi 725.000 Dan juga Ini Wonderpan Work 24 cm Itu harganya Jadi 259.000 Oke Tapi Ini Periodenya 16-30 September Ya Kak Jadi Kalau Misal Kakak-kakaknya Mau Check out Hari ini Monggo Juga Cuman Masih Harga Normal Belum Harga Diskon Gitu Tapi Kalau Misal Kakak-kakaknya Melewatkan Transaksi Hari ini Sayang Banget Karena Bagi yang Transaksi Hari ini Khusus Produk Stain Itu Akan Mendapatkan Hadiah Eksklusif Dari Alvamain Gitu Ya Oke Karena Pemaparan Sudah Selesai Ya Kakak-kakak Semua Pemaparan Sudah Selesai Tanya Jawab Sudah Terus Apalagi Kuis Sudah Terus Aku Juga Selalu Reminder Promo Silahkan Kakak-kakak Transaksi Hari ini Sebanyak-banyaknya Khusus Produk Stain Aku Mau Ngucapin Terima kasih Kepada Kak Lingga Yang sudah Meluangkan Waktunya Selama kurang Lebih Satu Setengah Jam Untuk Bergabung Bersama Store Owner Store Store Alphamind Kasih Edukasi Wawasan Sehingga Mereka Jadi Lebih Mantep Lagi Untuk Nawarin Ke Konsumen Kalau Misal Ini Dishare Ke Para Store Owner Boleh Kak Lingga Boleh Boleh Kak Tiara Boleh Dishare Dishare Siap Terima Kasih Atas Waktunya Dan Jangan Karena Akan Ada Presensi Yang Akan Dikirimkan Oleh Kak Maudi Oke Itu Sudah Dikirimkan Untuk Kelas Produknya Terus Mau Ngingetin Juga Selain Jangan Lupa Untuk Mengisi Presensi Kita Juga Mau Ngingetin Kakak Semua Untuk Join Di Live Depo Besok Live Depo Besok Besok Depo Surabaya Dan Juga Cikokol Akan Bertemu Dengan Coach Bagus Coach Bulan Dan Coach Homes Promonya Apa Nanti Besok Promonya Sudah Dishare Di Telegram Silahkan Cek Telegram Masing-masing Untuk Promo Promonya Jadi Seperti Biasa Besok Kita Akan Ada Promo Dan Bagi Yang Transaksi Mulai Hari Ini Dan Juga Hari Jumat Akan Mendapat Hadiah Menarik Juga Pokoknya Jangan Lupa Ngelewatin Live Depo Besok Promo Live Depo Itu Hanya Berlangsung Besok Dari Jam 2 Sampai Jam 10 Malam Oke Mantap Paham Ya Kakak Semua Oke Ada Yang Mau Ditanyakan Nih Mumpung Masih Ada Kak Lingga Disini Dan Belum Ditutup Sebelum Saya Tutup Nih Untuk Kelas Produk Hari Oke Silahkan Minta Tolong Dikirimkan Lagi Presensinya Kak Maudi Karena Ada Yang Menanyakan Link Presensinya Oke Sekali Lagi Terima Kasih Kak Lingga Sudah Meluangkan Waktunya Semoga Kita Bisa Bertemu Di Kesempatan Berikutnya Terima Kasih Kak Kakak 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 Yang Sudah Menjadi Peserta Untuk Kelas Produk Sten Kuk Hari Ini Semoga Materi Yang Saya Bawakan Itu Bisa Dimengerti Dan Bisa Jadi Pengetahuan Juga Buat Kakak Kakak Atau Ibu Yang Ada Di Sini Semua Kalau Misalkan Ada Yang Tanya Tanya Jangan Sungkan Bisa Hubungi Kak Tiara Dan Dan Tim Alfa Main Lain Jadi Kita Saling Koordinasi Sama Tim Sten Terima Kasih Kak Tiara Tim Alfa Main Terima Kasih Semuanya Terima Terima Kasih Kakak Kakak Semua Jadi Dengan Dengan Itu Terima Kasih Kak Lingga Terima Kasih Kak Kak Store Owner Kita Jumpa Lagi Di Kelas Produk Berikutnya Jangan Lupa Isi Presensi Dan Jangan Lupa Untuk Join Di Live Depo Besok Kita Lihat Keseruan Live Depo Kakak Semua Terima Kasih Dan Sampai Jumpa